Intro Saya berada di kota Ambon untuk menyampaikan inspirasi dari kota ini Inspirasi kali ini kita ambil dari bukunya Carol Dwick PhD Dia menulis buku The New Psychology of Success Nah ternyata untuk membuat anak kita berhasil Itu diperlukan trik-trik dan tips-tips khusus sebagai orang tua Untuk mendorong anaknya supaya maju Supaya dia rajin belajar Supaya dia tidak mudah patah semangat Supaya dia punya daya juang yang tinggi Dan salah satu tipsnya adalah Bagaimana memberikan pujian yang bijaksana Dorongan yang tepat kepada anak-anak Sarannya adalah untuk memberikan pujian pada proses Dan bukan pada hasil Jadi misalnya orang anak nilainya 100 dia dipuji Waduh nanti nilainya 5 dia dimarahi Nah dia akan nyontek supaya tidak 5 gitu ya Tapi kalau dia rajin belajar dipuji Nah maka dia akan terus rajin Jadi proses belajarnya yang dipuji Karena rajin itu lebih penting daripada pandai Pandai gak rajin ya males Usaha mana bisa sukses kalau orang males Pandai tapi males Lalu menggunakan kepandainya Gimana kaya tapi males Ya nipu deh atau korupsi Maka kita perlu menedih anak itu prosesnya Waktu dia rajin Dia sedang belajar sampai malam sampai pagi Nilainya mungkin biasa saja Tapi karena dia rajin dipuji Dia menangkap Bahwa yang penting dalam hidup ini Adalah kerajinannya Terlalu sering memberikan pujian pada hasil Membuat anak punya pola pikir Bahwa kegagalan adalah kebodohan Lain dengan kita memberikan perhatian pujian Itu pada usaha Waktu anak belajar berenang Anak belajar naik sepeda Anak belajar untuk membongkar pasang kembali mainan Nah perhatian kita pada usahanya Waktu dia menyanyi lima kali enam kali Gak bisa-bisa juga gitu ya Jangan bilang Waduh gitu aja gak bisa Nah ini artinya orientasi pada hasil Tapi kalau kita berkata Wih kamu nih tekun banget Kamu nih gigih banget ya Sudah lima kali masih berjuang lagi Wah kamu nih hebat Jadi hebatnya pada usahanya Dia gigih gitu kan Wah dia akan nyoba lagi terus gitu ya Dan pasti berhasil Nah jadi tugas orang tua itu Menanam karakter pada anak Bagaimana dia rajin Bagaimana dia tabah Dia ulet Dia gigih Nah itu akan muncul Atau anak akan lebih mudah menangkap Bahwa yang penting adalah usaha Ketika kita memberikan pujian pada usahanya Tapi kalau kita berikan pujian pada hasilnya Yang penting hasilnya 100 nyontek gak apa-apa gitu kan Kenapa? Karena kita puji hasilnya Jadi berikan pujian pada prosesnya Sehingga anak menangkap karakternya Pujian yang tepat ya Pujian yang detail Pujian yang bukan asal Bukan pujian umum Pujian umum itu wah hebat Bagus ya Tapi pujian yang lebih rinci Wah kamu nih baik sekali Kamu pandai bergaul Wah ide kamu tuh Saya lihat selalu lain loh Dan itu luar biasa Wah mata kamu bening Nah puji-pujian yang detail ini Punya banyak arti Yang pertama berarti memberi perhatian Yang kedua ini membangun relasi Contohnya kenapa orang mau menikah Karena dia merasa cinta Kenapa dia merasa cinta? Karena dia dipuji cukup detail Bahkan pujian yang tepat Misalnya dia gak terlalu cantik Tapi manis Nah maka pujiannya Eh kamu nih manis banget loh Ya orangnya jelek, gemuk Dibilang eh langsing Itu menghina gitu kan Tapi kalau dibilang kamu manis Kamu tuh saya kagum sama kamu Karena kamu tuh punya ide-ide luar biasa Suka menolong Nah ini membangun relasi yang dalam Mendidik anak itu mudah Memberi nasihat itu gampang Yang sulit adalah bagaimana anak Supaya mau mendengar nasihat gitu kan Nah itu kalau ada relasi Nah ada relasi dibangun lewat pujian yang bijak Ini dalam rangka membangun relasi yang kuat Ketika relasinya kuat Orang tua ada hubungan yang lekat intim dengan anak Nah maka anak akan mendengarkan Nasihat orang tua Inilah inspirasi yang saya sampaikan Dari kota Ambon Salam dasyat luar biasa Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Terima kasih kerana menonton! Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe